Wali Kota Malang, Suti Haji, bersama dengan wakil Wali Kota Malang, Sofian Edy Jarwoko, menyambut baik kedatangan tim juri penilaian Anugrah Desa Wisata atau ADWI 2023. Berlokasi di Kampung Heritage, Kayu Tangan, Kota Malang, pada 15 April 2023. Suti Haji, Wali Kota Malang, optimis dalam memenangkan ADWI 2023. Menjadi keinginan bersama jika Kampung Heritage, Kayu Tangan, Kota Malang, dapat memenangkan ADWI tahun 2023. Lantaran seluruh komponennya sudah terpenuhi dan kunjungan yang telah mencapai 5.000 wisatawan per bulannya. Dari total 4.000 lebih peserta yang daftar ADWI 2023, Kampung Heritage, Kayu Tangan, Kota Malang berhasil masuk ke dalam 75 besar dan sekarang akan dilakukan penilaian. Yang paling membagakan dari 75 tersebut yakni kategori kota yang masuk hanya 4 se-Indonesia. Tim juri ADWI yang datang ke lokasi melakukan visitasi untuk penilaian dengan melihat langsung sarana dan prasarana, mengecek data tingkat kunjungan, fasilitas yang ada, dan terkait upaya promosi juga akan dicek secara langsung oleh tim juri ADWI. Suti Haji selaku wali kota Malang menjelaskan, jika komponen-komponen yang berada di Kampung Heritage Kayu Tangan ini semuanya sudah terpenuhi. Mulai dari sejarahnya, kenyamanannya, keamanan, kebersihan, dan juga untuk nostalgia. Di sini kan komponennya masuk semuanya. Di sini sejarahnya masuk, terus nanti penyamanannya masuk. Di sini kan orang-orang di sini kan niat kekawi tangan kan onestalgia, cumpung-cumpung, terus kenyamanan warganya, lingkungannya, dan kawasannya. Kawasan ini kan juga alhamdulillah kawasannya sudah terkiru, terus bersih. Sebagai salah satu destinasi wisata, Kampung Heritage Kayu Tangan Kota Malang akan ditambahkan fasilitas WIFI. Jadi nantinya wisatawan yang datang ke Kampung Heritage Kota Malang ini bisa memanfaatkan WIFI gratis, termasuk para warga yang nongkrong di kawasan Kampung Heritage Kayu Tangan ini. Selain itu, Kampung Heritage Kayu Tangan juga akan ditambahi ikon-ikon baru untuk mempercantik destinasi wisata tersebut. Dari Kota Malang, Anggun dan Tita melaporkan.